Ketok palu penutupan program TMMD lantas tak membuat calinan sinergi terputus. Satuan tugas TNI Manunggau membangun desa reguler perbatasan ke-111 tahun 2021, Kodim 1202 Singkawang, menyambangi berbagai macam potensi ekonomi dari masyarakat tempat. Salah satunya adalah usaha pembuat sangkar burung yang diproduksi oleh Sugiono, warga desa Spangal Jaya, kecamatan seluas Kabupaten Bangkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Satuan tugas TNI Manunggau membangun desa reguler perbatasan ke-111 tahun 2021, Kodim 1202 Singkawang, menyambangi berbagai macam potensi ekonomi dari masyarakat setempat. Meskipun TMMD rektas ke-111 tahun, Anggaran 2021 Jujaran Kodim 1202 Singkawang sudah ketok palu dalam penutupan. Akan tetapi, peradasi lain anggota satgas TMMD ini menyempatkan waktu untuk komsos dan belajar membuat sangkar burung di rumah Sugiono, warga desa Setangau Jaya, kecamatan seluas Kabupaten Bangkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Peradasi lain memberi semangat kepada Sugiono, agar nanti usahanya bisa berkembang lagi sehingga meningkatkan sumber perekonomiannya. Usaha pembuatan sangkar burung ini sudah ditekuninya selama kurang lebih 5 tahun, dan dari hasil pembuatan sangkar burung ini, dia bisa menghidupi keluarganya lebih dari cukup tergantung pesanan dan tingkat kesulitannya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, meski pesanan menurun, tetapi Sugiono tak patah arang dan berharap keadaan akan kembali seperti semula. Peradasi lain, anggota satgas TMMD rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang mengatakan, usaha membuat sangkar merupakan produksi dari industri rumahan yang dijalaninya kurang lebih 5 tahun berkembang dari mulut ke mulut. Sugiono menuturkan, merasa bersyukur dan bahagia dengan kunjungan satgas TMMD yang sering membantunya dan membuatnya semakin giat bekerja. Selain itu, Sugiono mengaku karya TMMD rektas ke-111 di wilayahnya berupa pembangunan jalan akan sangat membantu kegiatannya dan masyarakat lain. Saya ucapkan terima kasih lah, jadi atas kedatangan dari mulut ke satgas itu, mudah-mudahan lah nanti satgasnya di sini makin merakyat gitu lah. Selalu mendatangi masyarakat di sini, jadi kami nanti bisa senggak-enggaknya lah, kami bisa lebih giat lagi gitu. Di situasi yang berbeda, dan satgas TMMD rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang menerangkan bahwa meskipun TMMD sudah ketok palu dan pembangunan tercapai 100%, tim satgas TMMD selalu berada bersama dan berdampingan dengan rakyat dalam segala hal sebagai wujud kemenunggalan TNI dan rakyat. Tim Liputan melaporkan